Kuala Lumpur, keputusan bekas vokalis kristal, kecik, memilih haluan sendiri selepas setahun bersama diterima anggota kumpulan itu dengan hati terbuka. Pemain gitarnya, Hrody atau Muhammad Hrody Baharudin, 33, berkata mereka berterima kasih kepada kecik kerana berterus terang dan meluahkan dilema Y. Ang dihadapi sepanjang bersama kristal. Kita bersifat terbuka dan tidak perlu sorok. Kita terima apa juga keputusan, malah menghargai tindakan kecik kerana dia berterus terang. Jiwa dalam muzik tidak boleh dipaksa dan dibeli. Setiap perkara boleh selesai jika kita sepakat dan berbincang. Selepas perbincangan bersama, kami bersedia lepaskan kecik. Keputusan yang dibuat itu turut membabitkan ayah saya, Pak Din, selaku pengasas kristal. Apa juga yang berlaku, kawan tetap kawan, katanya menerusi kenyataan yang dimuat naik di Instagram. Hamis lalu, kecik atau nama sebenarnya Mohamad Fauzi Kamarudin, 25, mengumumkan keluar daripada kumpulan rock itu secara rasmi selepas mendapat persetujuan anggota lain. Luahnya, dia terpaksa meninggalkan kristal selepas membuat pertimbangan sewajarnya kerana menganggap dirinya tidak mempunyai jiwa sebagai penyanyi rock. Kecil yang sebelum ini pernah menyertai hyperak berkata, dianggan kristal berdepan kejatuhan semata-mata kerana dirinya tidak mampu menggalas. Anggung jawab sebagai vokalis dengan baik. Selain kecik dan rodi, kristal turut dibarisi Muhammad Ashraf Baharudin atau Acap selaku pemain drum serta Muhammad Afifinor Muhammad Bas. Kecik menyertai kristal pada Oktober tahun 2018 bagi menggantikan bekas vokalis kumpulan itu, Hlan Solo, yang mengundurkan diri setahun sebelum itu. Mereka sempat menghasilkan sebuah single, Cintaku Kristal, selain beraksi dalam persembahan di sebuah pusat hiburan di Ibu Negara dan Sabah, awal tahun ini. Nama kristal melonjak sebagai antara kumpulan rock muda yang ampuh apabila membuktikan keupayaan sejak 1994. A usia belasan tahun. Sementara itu, rodi berkata, mereka masih belum mencari pengganti kecik, namun mempelawa sesiapa yang berminat untuk mencoba nasib sebagai vokalis kumpulan itu. Perkara itu hanya akan kami pikirkan tahun depan memandangkan pada masa ini, kristal terikat dengan komitmen lain.